Informasi lainnya pemirsa tim kuasa hukum Hotman Paris atau Hotman 911 resmi mengambil alih kasus pembunuhan terhadap gadis cantik bernama Nasifa di Kabupaten Batanghari yang sampai saat ini kasusnya belum juga terungkap. Tim siap mengawal sampai tuntas karena menurutnya banyak kejanggalan atas tewasnya almarhumah Nasifa. Misteri tewasnya gadis cantik bernama Nasifa yang diduga menjadi korban pembunuhan yang ditemukan tewas di sebuah kolam bekas kalian batu bata pada 27 Februari lalu hingga kini kasusnya masih menjadi misteri. Terkait hal ini, tim kuasa hukum Hotman Paris, Rabu Sore 22 Mei 2024, resmi mendapat surat kuasa dari kedua orang tua korban untuk mengungkap kasus tewasnya gadis berusia 20 tahun di Kabupaten Batanghari ini. Dalam kasus ini, tim Hotman 911 sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Polres Batanghari dan Reskrim Mumpoda Jambi yang telah mendapat atensi perkara ini untuk mengungkap siapa pelaku dibalik pembunuhan Nasifa. Menurut informasi dari sejumlah keluarga korban, tim banyak menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus ini dan tim siap bekerja hingga kasus ini tuntas. Kami hadir di kediaman Bapak Bustomi, orang tua dari almarhumah Nasifa. Mengucapkan terima kasih kepada tim Reskrim Mumpoda Jambi yang telah mengasistensi perkara ini untuk supaya terungkap kejanggalan meninggalnya almarhumah Nasifa. Untuk selanjutnya, kami akan berkoordinasi lagi dengan pihak penyidik karena baru sore ini kami mendapatkan kuasa langsung dari orang tua almarhumah. Kalau yang kami baca dari berkas, kami berdasarkan hasil otopsi ini ada dugaan pembunuhan yang sampai hari ini setelah dibuat laporan oleh pihak penyidik bertanggal 27 Februari 2024 kemarin. Belum ada titik terang, semoga dengan hari ini kami mendapatkan kuasa langsung dari orang tua, ke depan perkara ini cepat terungkap dan siapa pelaku dibalik kematian almarhumah Nasifa. Sementara orang tua korban berharap kasus ini segera terungkap dan meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari saya, belum ada ketemu itu lah apanya itu, pelakunya itu lah, itu bayangin saya ketemu, yang saya tahu. Harap semoga kasus ini cepat terungkap, ya kami itu sekuat, ya merasa sekarang, ya ada apa di sebalik ini sebenarnya, ya itu saya harap cepat terungkap, itu bayangin. Kalau saya merasa kejanggalan itu, ya ada apa sebenarnya, dan juga makanya sampai kasus ini baru panjang macam ini, dan juga sampai terungkap, itu ada apa di sebaliknya sebenarnya itu. Sebelumnya, warga Kabupaten Batanghari digekirkan dengan penemuan mayat dengan kondisi tanpa busana. Di sebuah kolam bekas galian batu batai yang berada di Jalan Baru, Kilometer 6, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, pada 27 Februari lalu. Nasifa diduga menjadi korban pembunuhan, pasalnya saat ditemukan, jasad korban dipenuhi dengan sejumlah luka tusukan senjata tajam. Selamat terjadi, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!